Kelompok Hezbollah Lebanon mengumumkan para pejuangnya telah menargetkan Jeep Hammer Israel di situs militer Israel di Al-Malikiyah, Israel Utara. Hezbollah menggunakan peluru kendali dalam serangan tersebut. Hezbollah mengklaim serangan itu menewaskan dan melukai tentara Israel yang berada di dalam Jeep tersebut. Hezbollah langsung menembakkan peluru ketika tentara Israel mengendarai Jeep Hammer tersebut. Kelompok tersebut mengatakan para pejuangnya memastikan tentara Israel di dalam Jeep Hammer tersebut tewas atau terluka. Setelah serangan tersebut, tentara Israel lainnya berupaya mengevakuasi rekannya di dalam Jeep Hammer namun Hezbollah langsung menargetkan mereka. Sementara itu, sumber dilebanan memantau operasi tersebut dan membenarkan bahwa Hezbollah berhasil menargetkan Jeep Hammer Israel. Serangan Hezbollah terhadap situs militer Israel adalah bentuk dukungan untuk rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza.